. Eduardo Almeida puji kerja keras Arema, Presiden minta semangat malangan dijaga. Arema FC melewati pertandingan Pekan 1 BRI Liga 1 2021-2022 dengan hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Selanjutnya, Arema FC akan kembali bermain di Pekan 2 Liga 1 2021-2022 melawan Bayangkara FC. Pertandingan Arema FC vs Bayangkara FC akan berlangsung minggu, tanggal 12 September 2021, malam pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Menghadapi Bayangkara FC, pelatih Arema FC berharap skuadnya kembali menunjukkan kerja keras seperti yang ditunjukkan saat melawan PSM Makassar. Pelatih Arema FC Eduardo Almeida memuji kerja keras pemainnya saat bermain imbang 1-1 lawan PSM Makassar di Pekan 1 Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 5 September 2021. Apalagi hasil itu diraih Arema FC setelah bermain dengan 10 pemain sejak menit 4, akibat kartu merah yang diterima Jayus Haryono. Meski bermain dengan 10 pemain, pemain mampu menunjukkan permainan yang baik di lapangan bahkan memiliki kans memenangkan pertandingan. Saya melihat ini adalah pertandingan terbaik. Meski di menit-menit awal kita harus melakukan sedikit perubahan, ungkap pelatih asal Portugal ini. Secara permainan, usai diganjar kartu merah cukup cepat Arema FC justru memilih tidak menunggu. Tim Singo Edan justru membuka serangan lebih dulu. Di menit 7 Arema FC coba menekan, kejutan untuk keeper PSM diberikan oleh Bagas Adi Nugroho lewat tembakan kerasnya namun bola masih melambung tinggi. Arema FC terus coba menekan kepertahanan PSM. Di menit 19, Carlos Fortes lakukan serangan balik, sodorkan pada Kusedia Yudo yang langsung lakukan solo run ke depan gawang PSM setelah melewati satu pemain. Yudo harus dijatuhkan oleh Hilman Shah yang membuat PSM harus diganjar penalti. Hanif Shahbandi yang bertindak sebagai eksektutor menjalankan tugas dengan baik hingga menjadi gol di menit 21. Kita bermain dengan 10 pemain. Tapi saya kira pemain sudah memberikan yang terbaik bagi tim dengan kerja kerasnya, kata Almeida. PSM memberikan respon dengan cepat atas gol Arema FC. Ilham Udin berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan volley saat behadap hadapan dengan Maringa sehingga skor menjadi 1-1. Kerja keras tim menurut Almeida menjadi kunci dari hasil pertandingan malam ini. Kuncinya adalah kita lakukan kerja keras setiap hari. Itu yang akan memberikan hasil terbaik, ungkapnya.